Butet ngatain Pak Jokowi ASU dan WEDUS Karena dianggap melukai para banteng Ah, yang benar, coba kita pastikan Kalian adalah banteng-banteng ketaton Banteng-banteng yang dilukai Siapa yang melukai? Jokowi Setiap Mas Ganjar datang Lalu ada yang ngintili Hari ini Mas Ganjar akan datang menemui kita Kemarin sudah ada yang ngintili Padahal sekarang tukang ngintil kuwi apa jenengnya? WEDUS kuwi isane kudurni meng di tongseng Mbah Butet, Mbah Butet Pak Jokowi ini seorang kepala negara loh Kok sampai sebegitunya ngatain Pak Jokowi? Memangnya Pak Jokowi ngelukai para banteng itu dengan apa? Dengan tidak mendukung Pak Ganjar kan? Coba, kalau Pak Jokowi dukung Pak Ganjar Wah, pasti Pak Jokowi akan dipuji-puji Pak Jokowi presiden terbaik Pak Jokowi presiden tersukses dicintai oleh rakyat Tapi karena Pak Jokowi tidak mendukung Pak Ganjar Ya akhirnya Pak Jokowi Dijelek-jelek kan? Iya kan? Pak Butet Pak Butet Memangnya banteng itu tersakiti seperti apa? Seolah-olah yang tersakiti itu Loyalisnya masyarakatnya Padahal yang tersakiti ya Elit-elitnya Karena Pak Jokowi tidak mendukung Pak Ganjar Iya kan? Pak Butet Kalau memang kualitas capres Yang Bapak dukung itu bagus Dan yakin menang Ya pasti Pak Butet tidak perlu menjatuhkan Pak Jokowi kan? Menjatuhkan Pak Jokowi Ya karena memang merasa Calon yang dijunjung itu Bakalan kalah Iya kan? Pak Butet Ayolah Kalau mau kapannya Kampanye yang sejuk Yang damai Tidak usah rusuh Tidak usah pakai kata-kata yang tidak baik Ya Saya yakin kok Pak Ganjar kalah Dan yang menang Prabowo kipulian Ini namanya Si Butet Dia seorang sastrawan budayawan Tetapi sastrawan budayawan Kok mulutnya kotor sekali ya? Walaupun dia tidak secara langsung menghina Ataupun maki presiden Tetapi setelah menyebut nama presiden Dia mengeluarkan bahasa kotor itu Ini orang tidak mencerminkan seorang budayawan Atau sastrawan loh Tidak menjadi contoh yang baik orang ini Kalau anda terjadi politik Tinggalkan budayawan sastrawan Supaya anak cucu kami tidak melihat Apa ya Seorang sastrawan Tetapi mulutnya Model begini Kalian tahu gak Sebelumnya dia menghina Apa loh Pak Prabowo Katanya di setiap Statemennya itu Jangan memilih yang tukang penculik Nah ketua partai anda Sejak Ibu Mega Tidak bisa membuktikan Prabowo penculik Apalagi sekelas anda Pak Butet Mulutnya kotor sekali Ini orang Mereka ini semacam Mereka yang tersakiti Padahal mereka yang menghina presiden Mereka yang menyinyil presiden Satu hal yang anda tahu Orang Indonesia Kami yang cinta Jokowi Kami pilih partai PDP Dulu karena ada Pak Jokowi Di situ Bukan karena Semata-mata kami cinta dengan PDP Bukan Justru karena ada Jokowi Di situ Makanya kami pilih PDP Nah sekarang anda Pak Jokowi yang mengangkat Periode PDP Lalu anda menghina Emangnya anda siapa Butet Itulah maksud kami Masyarakat biasa ini Presiden itu presiden loh Panglima tertinggi Indonesia Seenaknya anda menghina Ini orang untung Bukan kampanye Di Indonesia Timur loh Indonesia Timur itu Pak Presiden itu Sebagai orang tua kami loh Ayah kami Mulutnya kotor sekali Orang ini Sastrawan budayawan Tapi mulutnya Tidak dijaga loh Satu hal yang anda ingat Butet Pak Jokowi semakin dihina Semakin diinyinyu Semakin dicasimaki Semakin angkat Rajatnya Semakin terbang Paham? Bagaimana tanggapan saudara Terkait pernyataan Butet Kartar Jasa Seorang budayawan Yang menyatakan Atau yang lebih tepatnya itu Mengberikan sindiran Kepala Jokowi Dengan sebutan yang menurut saya Kurang etis Kalau menurut saya secara pribadi Mungkin Mungkin memang Tidak disampaikan secara Gamblang bahwasannya Pak Jokowi itu Cuma Sedari awal Narasi yang sudah dibangun ini Arahnya mendiskreditkan Seorang Kepala negara Oleh karena itu Sangat tidak elok Dan tidak etis Hal ini Disampaikan oleh Seorang Budayawan Ternama Apalagi hari ini Sedang Ikut memperjuangkan Salah satu Pasangan calon Yang tentunya Apa yang dia lakukan ini Adalah bentuk Tendensius Lagi-lagi Tendensius Terhadap Pasangan calon Yang lainnya Dengan Menyalahkan Bapak Presiden kita Lambang negara kita Apalagi dengan Kata-kata Bapak Presiden Seolah-olah dia Hewan Bapak Presiden Seolah-olah Menyalahgunakan Kekuasaannya Seharusnya Hal-hal semacam itu Sangatlah tidak perlu Apalagi disampaikan oleh Seorang yang Sudah kita anggap Yang punya kapasitas Di bidangnya Sebagai seorang Budayawan Nasional Banyak sekali Masyarakat Yang Memperhatikan Masalah ini Apalagi Disampaikan Didepunyikan Didepunyikan Umum Di pada saat Melakukan Kampanye Nasional Dan dihadapan Partai pendukung Bapak Jokowi Partai PDI Tidak etis Artinya sama saja Dia sebetulnya Menghina Dirinya Sendiri Ini lelucon Yang Menurut Saya Sangat Sangat Menyebalkan Pada dasarnya Kita boleh Beda pilihan Namun Jangan sampai Perbedaan Ini Menjadi Sebab-musabab Untuk Memecah Belah Persatuan Dan Kesatuan Seharusnya Dalam Perbedaan Ini Bagaimana Kita bisa Saling Menyempurnakan Berkompetisi Dengan Baik Toh Ujung-ujungnya Nanti Apapun Hasilnya Siapapun Pemimpinnya Tidak lain Tidak bukan Untuk Indonesia Kedepan Lebih baik lagi Respons Prabowo Soal puisi Butet Capres Hobi Menculik Jaguan Pak Jokowi Rambutnya Putih Gigi Bekerja Sampai Jungkir Balik Hati Seluruh Rakyat Indonesia Pasti Akan Sedih Jika Kelak Ada Presiden Hobinya Kok Menculik Saya Sebenarnya Juga Suka Sebenarnya Beliau Orang lucu Ya Orangnya Tidak lama lagi Di Indonesia Ini Akan ada Sejarah Baru Sejarah Anak Muda Yang Menjadi Wakil Presiden Di Indonesia Ini Terutama Anak Muda Wali Kota Solo Bisa Mengalahkan Mantan Mantan Gubernur Yang Katanya Orang Hebat Dan Katanya Orang Pintar Tapi Dikalahkan Dengan Wali Kota Dan Juga Kemarin Ada Ada Yang Menghina Bahwa Mas Gibran Orangnya Tidak Tahu Apa Tidak Bisa Berdebat Anaknya Pelunga Pelungu Tapi Sewaktu Debat Kemarin Yang Katanya Mahabud MD Itu Profesor Mohaimin Itu Ketua Umum Partai Tapi Debat Dengan Wali Kota Solo Itu Kalah Walaupun Pengalamannya Cuma Dua Tahun Kalah Kita Sebagai Masyarakat Kecil Bangga Dengan Kepintaran Mas Gibran Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Terima Kasih Mas Gibran Kami Akar Rumput Akan Selalu Mendoakan Mas Gibran Dan Juga Berdoa Untuk Kemenangan Mas Gibran Amin Kau Suka Tidak Suka Peran Jokowi Itu Sangat Sentral Jadi Kalau Beliau Ini Sampai Berpihak Pada Satu Ya Game Is Over Ya Itu Yang Tadi Aku Tanyakan Pada Pak Luhut Kepada Siapa Beliau Saya Nanya Ya Namanya Jawab Pak Luhut Saya Sudah Harus Mengakhirin Jadi Tidak Mau Jawab Nih Ganjar Atau Prabowo Ya Biar Aja Nanti Waktu Menjawab Itu Kamu Sudah Tahu Jawabannya Juga Saya Tahu Dibilangin Sekarang Jangan Selamat Pagi Mas Butet Gimana Dua Hari Ini Ternyata Apa Yang Diucapkan Mas Butet Soal Bagaimana Seorang Profesor Membantai Seorang Anak Dalam Tanda Kutip Kemarin Sore Ternyata Tidak Terbukti Dan Malah Sebaliknya Anak Itu Menunjukkan Sesuatu Yang Luar Biasa Ini Sebenarnya Cuma Peribahasa Mas Butet Dari Bahasa Jawa Orang Itu Tidak Bisa Dikira Apa Yang Kita Kira Kurang Ternyata Lebih Apa Yang Kita Kira Buruk Ternyata Baik Makanya Mas Butet Kembalilah Ke Sebagai Seorang Budayawan Bukan Sebagai Seorang Petugas Partai Yang Hanya Mengenal Kalah Dan Menangkauan Dan Lawan Yang Oleh Guru Kita Disebut Peradaban Yang Dangka Pulang Banteng 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 Yang Dilukai Pantet Cocok Siapa Yang Melukai Lembu Sopo Jokowi Indul Mupaya Aswok Kelantur Lampin Ini Kelantur Jabang Bayi Ladalah Ileng Umur Pak Sampai Niki Mpun Sepo Laks Sampai Lu Seniman Seniman Apa Ini Ngomongan Kok Koyong Ini Malah Kalah Karu Aku Sengisong Kelawak Lanisong Gawing Guyu Ake Jabang Bayi Ladalah Jabang Bayi Pak Butet Sadar Sengisong Sengisong Bangga Bangga Pak Jokowi Sengisong Merendahkan Sampai Bilang ASU Awak Musuh Guntuh Ladalah Ladalah Jabang Bayi Abab Muta Koke Nih Loh Gawek Aku Kuduk Kelengger Sampai Malah Pangucapan Mu Sampai Ngomong ASU Ladalah Jabang Bayi Pak Butet Pak Butet Pilpres Tau Niki Bung Ngagundaan Ake Podo Muncul Sengke Blinger Sengkos Kubu Sebelah Ngundang Nabi Hidir Sengkos Kubu Sebelah Ngundang Malekat Jibril Lai Kijan Jani Harpan Pemilihan Presiden Apa Nyedai Hari Kiamat Tok Aku Bingung Sampai Segituneh Menghalalkan Segala Cara Untuk Menang Ladalah Ladalah Apa Meneh Kampanye Sampai Ngini Ini Jendeng Tok Yuk Ini Salah Alamat Lai Mange Seng Nyapres Pak Jokowi Kok Sampai Mau Serang Pak Jokowi Lai Calon Loh Yohanis Prabowo Karuganjar Yorana Pak Jokowi Mualah Sampai Pak Jokowi Mau Elek Elek Koyok Nge Jabang Bayi Pak Butet Pak Butet